Oke ketemu lagi dengan Encik disini, nah Encik disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game bioskop simulator Temen-temen ya, Encik disini akan membahas yaitu mengenai salah satu komentar dari kalian di konten gue sebelumnya Komentar dari oreored1142 Bang Encik, aku nemu bug nih, aku beli pemanggang roti di cafe, tapi si Taruka gak buatin roti panggang Tapi si Taruka cuma buat kopi, kroisan, donat, tapi dia tidak mau buat roti panggang yang lapis itu bang Oke temen-temen ya, jadi di konten kali ini, Encik akan membahas mengenai bug NPC Taruka Jika pekerja cafe tidak mau memanggangkan roti lapis di game bioskop simulator Temen-temen ya, dan bagaimana solusinya kalau kita udah terlanjur membeli mesin pemanggang roti lapis ini Buat kalian semua jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu Sudah? Terima kasih banyak, langsung aja kita masuk ke game bioskop simulatornya Let's go Oke temen-temen ya, kita udah masuk yaitu di game bioskop simulator seperti ini Temen-temen ya, langsung aja kalau gitu disini Apakah benar katanya NPC Taruka ini tidak mau membuatkan kita roti lapis pemanggang ini Yakin kita harus manual, langsung aja kalau gitu kita tunggu pelanggan yang akan makan di cafe ini atau memesan roti Nah ini dia, para pelanggan sudah mau datang untuk ke cafe membeli makanan maupun minuman Tuh kan, semuanya memesan roti ya Seperti ini tuh, ini nih ya, roti tuh yang ini nih temen-temen ya Ini croissant, ini kopi, ini roti Roti lapis tuh yang ini nih Nah kita lihat, tuh kan Yang lainnya dianterin atau dibuatin oleh Taruka Tapi tinggal roti doang yang dibuatin, kita coba cek ya Tuh, si Taruka nganterin yang mana nih Tuh, disisain roti doang nih Tuh, jadi dia itu gak mau sekalian ngebuatin roti ini Padahal udah disiapin mesinnya Tuh, lihat tuh, tuh tinggal roti aja Jadi kita harus bikin manual seperti ini nih Sama aja dong, buat apa karyawan kalau kita harus bantuin temen-temen ya Tuh kan, masa kita harus bikin manual seperti ini sih Jadi gimana bang, solusinya bang Kalau udah terlanjur membeli mesin Atau beli pemanggang roti ini bang Gimana solusinya bang Karena ribet banget kalau kita harus manual seperti ini Mending otomatis, kalau buka bioskop, bioskop aja sih Gak perlu F&B atau cafe ini Nah, disini kita udah bawa rotinya Kita anterin dulu ya Tadi dia butuh 1 Ini butuh 2 Ini butuh 2 juga Terus ini butuh 3 Karena dia sultan Lalu solusinya bagaimana bang Kalau kita udah terlanjur membeli mesin pemanggang roti ini bang Karena mau gak mau kita harus layanin Nah, ada caranya temen-temen ya Yaitu kalian harus liburkan saja dahulu untuk cafe-nya Atau tutup sementara untuk cafe ini temen-temen ya Karena kalau kita buka cafe Nanti tetap aja pelanggannya akan pesan roti ya Jadi caranya kalian tutup aja Seperti apa bang nutupnya Kalian ambil aja kursinya seperti ini Nah, kalau udah kalian ambil seperti ini Yaudah Nanti tidak ada costumer yang akan membeli menu di cafe Jadi aman ya Tidak akan minus rating untuk pelanggan cafe yang tidak mau dikasih oleh roti ini Padahal yang lain dia mau kerjain Tapi kenapa roti ini gak mau gitu kan Apakah ini fitur yang dibuat oleh bang Andi maupun tim akhir pekan Atau memang ada bug Karena si Taruka ini gak mau ngerjain sekalian ini Untuk penganggang roti ini Apa si Taruka ini belum ada ilmu untuk penganggang roti ini ya Jadi seperti itu ya solusinya tuh Sekarang aman kan Jadi gak ada pelanggan yang akan ke cafe Itu solusinya buat kalian yang udah terlanjur kayak gue ya Udah membeli pemanggang roti lapis sampai maksimal temen-temen ya Jadi masalahnya beres Kita sudah aman dari minus rating 20 temen-temen ya Jadi itu kalau kalian udah terlanjur ya Terus kursinya taruh mana bang Nah kursinya kalian bisa taruh disini aja Seperti ini Nah udah Kalau nanti sudah Taruka itu sudah bisa buat roti lapis Atau roti pemanggang lapis itu Dia udah bisa Kalian pasang lagi untuk kursi ini Biar cafe-nya tetap buka Seperti itu aja temen-temen ya Untuk masalah dan solusinya Bagaimana kita tidak bikin manual Untuk roti lapis panggang tersebut ya Di game bioskop simulator ini Lebih tepatnya di cafe-nya Jika menurut temen-temen konten ini sangat bermanfaat dan informatif Buat temen-temen kalian jangan lupa Untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di konten selanjutnya Dan babes semuanya Nah itu adalah solusinya temen-temen Yang buat apa kalian buka cafe Kalau si Taruka ini gak mau yaitu ngebuatin roti ini Kenapa kita yang disuruh untuk buatin roti ini Kepada konsumen atau para pelanggan Kalau dia adalah pekerja karyawan kita juga kan Gitu kan